Singapura menjadi negara Asia pertama yang mengklaim telah berhasil menciptakan alat tes cepat virus corona COVID-19 Alat itu bahkan diklaim bisa memberikan hasil pemeriksaan hanya dalam 5 menit Alat tersebut ternyata ditemukan seorang mu'alaf bernama Prof. Jackie Ying Ia merupakan kepala laboratorium nanobio di Agency for Science, Technology and Research Ia peneliti teknologi nano, lulusan bidang bioengineering dan nanoteknologi dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, Amerika Serikat Lahir di Taiwan pada 1966, pada usia 7 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Singapura Ayahnya seorang dosen sastra Cina di Nanyang Universiti Singapura Sejak kecil, ia sangat menyukai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kimia Sebagai seorang mu'alaf, Prof. Ying punya pandangan yang cukup menarik Jika kamu benar-benar ingin mempelajari ilmu pengetahuan Kamu harus percaya pada penciptanya Katanya seperti dikutip about Islam Perjalanan hijrah Prof. Ying diawali ketika ia bersekolah di Singapura Prof. Ying menghabiskan masa kecil dan remajanya di Singapura Ia masuk Raffles Girls School yang merupakan sekolah unggulan Di sekolah itu, ia tidak punya teman anak Melayu Kelompok etnis yang biasanya dikaitkan dengan Islam di Singapura Ia baru mengenal berbagai macam latar belakang etnis dan agama Setelah masuk di sekolah menengah pertama Sejak itu, Prof. Ying mengaku menjadi sangat penasaran Tentang berbagai agama yang dianud oleh teman-temannya Saya selalu ingin tahu tentang tujuan dan makna hidup Dan dalam agama, kami menemukan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu Katanya, sejak sekolah menengah pertama Prof. Ying belajar banyak tentang agama Termasuk agama Islam Tetapi baru menerima Islam setelah mengucapkan syahadat ketika ia telah berusia sekitar 30 tahunan Banyak alasan yang membuat Prof. Ying tertarik untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya keyakinan Di antaranya adalah pandangan Islam terhadap ilmu Di dalam Islam, katanya, Muslim dituntut untuk selalu mencari pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan, ujarnya lagi, seorang Muslim bisa berguna bagi masyarakatnya Setiap kali mempelajari ilmu pengetahuan selalu merujuk kepada keberadaan Allah SWT Jadi, saya tidak berpikir bahwa keduanya, agama dan sains, bertentangan satu dengan yang lain Berbeda dengan agama lain, menurut Prof. Ying, Islam adalah agama yang sederhana Dan dengan kesederhanaan itu, membuat dirinya mudah untuk menerima Islam Selain kesederhanaan, kata Prof. Ying, orang akan terkejut melihat pengetahuan yang menakjubkan di dalam Islam Ia berkata, ketika saya pertama kali membaca Al-Quran, jelas bagi saya bahwa ini buku yang istimewa dan sangat luar biasa Menjadi seorang ilmuwan yang berkomitmen membantu masyarakat, Prof. Ying melihat kebenaran bahwa Allah SWT, sang pencipta, ada di balik hal-hal yang ia pelajari Kini, Prof. Ying sangat aktif berdakwah di Yayasan Mandaki Yayasan ini bertujuan membantu pengembangan sumber daya komunitas muslim Melayu di Singapura Semoga Allah SWT memudahkan dan menguatkan keimanannya Amin Terima kasih 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 mendidik teman-teman, adik-adik di warga lokalisasi di Kunci Sari Banjarsari. Kegiatan anak-anak di sini, sebenarnya programnya setiap bulan dua kali, jadi minggu pertama dan minggu kedua. Cuma ini karena sejak berdiri satu tahun yang lalu, ini masih vakum untuk kegiatannya. Hanya sebatas hari-hari besar Islam, kita ngumpul di sini, belajar bersama relawan-relawan mahasiswa, dan khususnya juga ada komunitas pendongeng di Budunegoro ini yang setiap saat rela hadir untuk kegiatan ini. Di samping itu nanti juga ada kedepannya kita belajar privat Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan tentunya belajar dunia ngaji nanti di lokasi yang sederhana ini. Tantangannya adalah karena kita hanya sebatas tempat, Jadi tempat ini juga masih sebatas apa adanya, ini kebetulan tanah kita kontrak dengan PJKA. Jadi untuk kedepannya fasilitas untuk belajar, untuk kegiatan, bahkan ini yang kemarin pengennya ada hadroh di sini juga belum terwujud. Kalau ada sebuah kegiatan hadroh, anak-anak itu suka untuk datang untuk ini. Tapi kalau hanya sekedar privat, ini terkadang jenuh. Makanya saya tiap kegiatan tahun baru Islam, kita buat sebaik mungkin program-program yang tidak menjenuhkan anak. Kadang nanti juga rekreasi ke tempat-tempat sambil kita tadabur alam, belajar, dan lain sebagainya. Terima kasih.